hai oke brother kita lanjut ayo huluk kasih ya hanterin gue jalan-jalan oke guys gue sambil reading sambil cerita ya guys ya kenapa gua gua tuh sayang banget sama ini motor dan mungkin kayaknya nggak bakal gua jual ya ini tuh berawal dari dulu tahun 2018 tahun 2018 gua sama dia itu dulu nganterin calon istri dulu calon istri ya sekarang udah jadi istri gua lu 2018 gua berangkat ke Lampung guys apa situ tuh gua kagak punya duit sama sekali gua gak ada duit katanya gua jual helm ya kan berangkat tuh gila pas itu pas masih dikerjaan lama gua jual helm helmnya laku 250 gua berangkat tuh ke Lampung nganterin calon dulu cewek gua ya kayak gitu itu aja lah nganterin mau pulang kampung gitu sedangkan gua juga ada rencana balik kampung gitu tapi gua harus nganterin dia dulu nah pas itu tuh tanggal kayak kalau nggak salah 22 gua berangkat jam 12 malem sampai sana itu jam 7 pagi nah baru selesai sarapan nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba gua pengen balik aja balik ke Wonogiri ya waktu itu gua dari Jakarta ke Lampung nah sampai di Lampung baru jam 7 pagi habis sarapan nggak tahu kenapa tuh rasanya pengen balik kayak pengen pulang ke Wonogiri nah setelah itu kan gua rasanya tuh pengen balik mulu ya guys pengen balik akhirnya gua putusin jam jam sekitar jam 3 sore lah setelah istirahat dulu sebentar jam 3 sore gua putusin untuk balik ke Jakarta dulu ngambil baju ngambil baju langsung lanjut ke Wonogiri tadi singkat cerita jam 3 gua pamitan nama mertua gua yang dulu calon apa calon gue calon mertua gua dulu gua berangkat langsung jam sekitar jam 6 eh jam 5 jam 5 sore gua ketemu temen gitu kan anak klub Scorpio juga gua diajak untuk mampir selatu rohmi gitu akhirnya gua makan enggak apa segala macem kemudian gua diajak ke Siger kita nongkrong ngopi di Siger nah singkat ceritanya pas udah sampai Siger kita ngopi ngopi segala macem eh tahu-tahu denger berita pada tsunami guys gitu jadi istri temen temen tuh udah nelpon panik gimana ayahnya gitu orang-orang udah podo mau ngungsi gitu akhirnya kita keputusin itu langsung balik ke arah balik ke arah temen gua ke rumah temen gua kita buat Wah udah panik eh gua nabrak anjing guys gua nabrak anjing gua jatuh gitu kan aduh ada apa ini udah ada perasaan pengen balik langsung ada berita tsunami lagi panik kan pikiran gua gua nabrak anjing gua jatuh ya sedikit luka sedikit sih di utut tapi enggak begitu parah ya cuma adik kita Nah itu akhirnya gue disuruh nginep dulu karena enggak ada penyeberangan guys gitu di merak bakaun itu penyeberangan tutup gitu karena ada ternyata bener ada tsunami gitu sekitar jam sembilan itu nyapu daerah Banten yang waktu itu ada salah satu grup band ya yang kesapu juga karena tsunami nah gua gua udah kepikiran udah nggak karuan bahasa bikin balik mulu tapi ya gimana lagi penyeberangan nggak ada kan akhirnya gua gua putusin wet nginep disitu nah setelah gua tidur disitu sama nginep di tempat temen gua akhirnya jam 10 pagi gua baru bisa nyebrang jam 10 pagi gitu gua baru bisa nyebrang pas di kapal di tengah perjalanan gua ditelepon tuh sama ibu apa mama saya kalau bapak itu kritis gitu kan aduh perasaan semakin enggak karuan ya kan kapal biasanya 2 jam 3 jam ini kapal sampai 5 jam lebih gua karena masih ada dampak di itu tsunami jam gua lanjut ke Jakarta singkat cerita gua nyampe Jakarta jam 5 sore gua putusin untuk ganti oli rem waktu itu mampil ke pengkel langganan gua di dulu di wind motor ya habis itu ntar licin guys habis itu gua putusin gua langsung berangkat gua langsung berangkat ke onogiri oh buru amat ya gua ngegas ya di perjalanan gua dapet kabar bokap gua udah nggak ada gitu gua disuruh santai aja buahnya pelan-pelan gitu karena bokap gua mau ninggalnya kan malem jadi paginya dimakamin gitu nanti kalau emang nggak keburu ketemu bapak yaudah ikhlasin aja kata nyokap begitu guys ah ini posisinya gua jam 9 malem gua paling nggak itu nyampe rumah harus jam 7 pagi karena bokap kan harus dimakamin gitu kalau menurut estimasi sih guys ke onogiri itu sekitar 13 jam atau 15 jam lah gitu estimasinya 800an kilo 700 lebih lah nah kayaknya gua nggak mungkin gitu nyampe gitu kan paling nyampe juga nggak ke uber gitu karena pemakaman kan jam 10 pagi wah kayaknya nggak ke uber nih gitu wah pacu guys motor gua nih si uluk wah pacu si uluk sekenceng-kencengnya udah lah hujan mulai kan ini motor nggak berhenti jalan terus tau-tau apa habis bensin gua lupa motornya apa kehabisan bensin akhirnya kan kalau motor laki kan ada kerannya kan bisa race atau ada bensin cadangan gitu gua race bensin terus akhirnya bisa nyampe ketemu bom bensin gitu ya saya nyampe ketemu bom bensin udah gua ngisi bensin dulu rokok sebatang gua lanjut gas lagi guys gua lanjut ngegas terus akhirnya sampai di rumah itu jam setengah 8 ini baik berangkat jam 9 gua nyampe setengah 8 pagi guys bayangin tuh motor ini nganterin gua kalau nggak ada dia nggak tahu kalau gua harus naik kendaraan umum wah nggak tahu harus nyampe jam berapa dan gua nggak bisa ketemu untuk yang akhirnya almarhum bokap gua gitu ceritanya guys kayaknya gua sayang banget sama ini motor ini motor banyak kenangan banget wah ada truk morset guys wah wah truknya ke guling tau pak bisa ya iya mundur dulu wah ngeri guys mau mundur dulu wah truknya morset kita parkir dulu itu tadi guys alesan gua kenapa gua nggak mau wah ini motor atau sayang banget sama ini motor kayak gitu guys karena motor ini gimana ya dia udah nganterin gua untuk ngeliat bokap gua yang terakhir kalinya tanpa kendala padahal perjalanan dari Lampung jatuh musibah tsunami terus jalan non-stop gitu kan hanya berhenti di pom bensin doang gitu ngisi bensin doang tanpa kendala gua geber abis nyampe pun cepet gitu kan ya ini truk tadi guys jangan jangan ada yang nawar ya itu guys jadi bukan karena apa ya ya karena kenangan yang mahal kadang buat cowok tuh gimana ya motor tuh bisa jadi sahabat bisa jadi kekasih inilah bilang gila yaudah biarin yang penting gua love you aja love you brother itu juga sedikit cerita tentang si huluk motor kesayangan gua mungkin kalian ada juga yang memiliki cerita indah bersama motor kalian kalian bisa komen di bawah thank you see you next video bye bye